Banjir di desa Ngambaan, Ponorogo berdampak pada aktivitas belajar mengajar di SDN 1 Sukorejo dan Taman Kanak-kanak setempat. Pihak sekolah terpaksa meliburkan PTM guna keselamatan siswa. Peristiwa meluapnya air sungai Dusundare, desa kecamatan Sukorejo, Ponorogo juga berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 1 Sukorejo dan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita, desa setempat. Pihak sekolah meliburkan aktivitas belajar mengajar, hal itu demi keselamatan para siswa. Anita, guru SD Negeri 1 Sukorejo menjelaskan, untuk para siswa yang diliburkan hanya diberikan tugas. Jika tetap masuk, dikhawatirkan siswa tidak bisa konsentrasi untuk belajar mengajar di sekolah. Sementara itu, Zahra, salah satu siswa SD Negeri 1 Sukorejo mengaku tidak masuk sekolah dan memilih bermain air bersama teman-temannya. Ini kan tiba-tiba ada banjir dari hujan semalam. Terus demi keamanan anak-anak yang lewat ke sini kan kemungkinan tidak bisa lewat karena arusnya deras, terus ini juga agak dalam, biasanya tidak sampai seperti ini. Kalau banjir paling cuma lapangan dan jalan aman. Karena ini jalannya juga tertutup banjir, maka demi keselamatan dari keamanan anak-anak, anak-anak diliburkan, berjajar di rumah. Sebenarnya tidak libur, cuma ya demi keamanan itu tadi, cuma biar semuanya selamat kita. Zahra. Zahra? Iya. Ini tadi sekolah apa tidak? Tidak. Tidak. Kalau seharusnya sekolah apa? Seharusnya iya, tapi karena banjir jadinya tidak sekolah. Tidak sekolah? Tidak. Adik mas berapa adik? Sekolah 5. Mas 5? Iya. Terus ini tadi main air ya sama teman-teman ya? Iya. Gimana? Asik? Asik. Kayak kelompok renang sendiri. Tidak hanya mengganggu aktivitas sekolah, banjir juga sempat menggenangi akses jalan. Hal itu sempat mengganggu aktivitas warga. Sementara banjir juga berangsur-surut hingga aktivitas warga kembali normal. Ega Patria, JTV, Ponrogo. Yang-Mолог. MacBook Air. Bang! Alla. Bライ tribanda Petru. Buat berbelah.